Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Gila, gak tau malu dan terlalu sombong Begini pernyataan sangat kejam striker Australia Martin Boyle jelang hadapi timnas Indonesia besok malam Fans Australia bisa menangis kejang mendengar hal ini Kabar buruk dan duka mendadak hampiri Australia jelang lawan timnas Indonesia Pengamat sepak bola Bung Joy sangat berani sebut Australia kayak gini mental pemain Australia auto hancur mendengarnya Kiamat super dahsyat dan besar menimpa Australia Pelatih Australia sampai curhat kayak begini ke publik Timnas Indonesia ditakutkan bernasib tragis seperti Vietnam jika ditinggal Shin Tae Yong turun 11 posisi di ranking FIFA Begini faktanya Gila, gak tau malu dan terlalu sombong Begini pernyataan sangat kejam striker Australia Martin Boyle jelang hadapi timnas Indonesia besok malam Penyerang timnas Australia Martin Boyle menegaskan timnya akan menciptakan banyak peluang saat melawan timnas Indonesia Di 16 besar Piala Asia 2023 Pemain veteran berusia 30 tahun itu bertekad main lebih kejam dalam melancarkan serangannya Tak tanggung-tanggung Boyle ingin mengubah setiap peluang menjadi gol dan mengurangi tekanan dalam perjalanan Australia di Piala Asia 2023 termasuk saat melawan timnas Indonesia Dia tak mau Socero Os membuang-buang peluang mereka Kami akan menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan Kami hanya perlu lebih kejam Kata Boyle kepada AAP Jadi ketika peluang datang itu akan membuat permainan menjadi sedikit lebih mudah Dan tim mungkin akan keluar dan menyerang lebih sering Imbuhnya Di sisi lain pemain kelahiran Skotlandia yang melewatkan Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022 Karena cedera itu enggan dirinya terburu-buru untuk membobol gawang timnas Indonesia Dia menekankan kepada rekannya untuk lebih bersabar dan percaya diri Tetapi lihatlah kami harus tetap bersabar dalam permainan kami dan membangun pertahanan kami Dan saya rasa kami sudah melakukannya Jadi mudah-mudahan kami bisa terus melakukannya dan terus memenangkan pertandingan Tegas Boyle Kami harus tetap percaya diri Kami punya skuad yang hebat di sini Kedalaman yang luar biasa Semua orang ingin bermain tapi kami harus terus mendorong diri sendiri Kami hanya akan melihat siapa yang kami lawan di babak berikutnya Indonesia Dan kami jelas akan mencoba membawa permainan ini kepada mereka Katanya lagi Fans Australia bisa menangis kejang mendengar hal ini Kabar buruk dan duka mendadak hampiri Australia jelang lawan timnas Indonesia Musibah besar datang secara tiba-tiba Tonton video ini sampai selesai karena saya akan bongkar secara jelas Kabar buruk yang pertama untuk Australia Ramadhan Sananta sudah pulih dari cedera siap bombardir habis pertahanan Australia Setelah memastikan lolos ke babak 16 besar piala Asia 2023 pada Kamis malam Timnas Indonesia langsung menggelar latihan pada Jumat Para pemain optimistis menyongsong laga lawan langganan piala dunia itu Timnas Indonesia berlatih di lapangan Al-Igla Training Facility Lusail Qatar Seluruh pemain berlatih secara normal di bawah pengawasan Shin Taeyong Hanya ada satu pemain yang masih cedera yakni Egi Maulana Fikri Kabar baiknya Ramadhan Sananta sudah berlatih normal Diperkirakan akan mengganti posisi Egi Maulana Fikri yang cedera Pengamat sepak bola Bung Joy sangat berani sebut Australia kayak gini Mental pemain Australia auto hancur mendengarnya Pengamat sepak bola tanah air Anton Sanjoyo menilai Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Australia Pria yang sering disapa Bung Joy itu lalu tak memusingkan bagaimana cara Timnas Indonesia lolos dari babak grup Anton Sanjoyo percaya Timnas Indonesia dapat mengalahkan Australia Dia menilai bahwa kedua tim memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda Yang mau saya bilang tadi khawatir itu bukan soal melawan Australia Kalau melawan Australia malah saya yakin Indonesia bisa menang Karena Australia biasa-biasa saja menurut saya dan kalau kita lihat setara kualifikasinya Dengan pemain-pemain Indonesia dalam keterampilannya Mungkin kalau melawan Jepang agak jauh tetapi kalau Australia dekat-dekat saja Indonesia bisa menang Tuturnya Kiamat super dahsyat dan besar menimpa Australia Pelatih Australia sampai curhat kayak begini ke publik Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, belak-belakan curhat soal keluhannya Jelang melawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 Juru taktik 60 tahun itu mengaku kesulitan mengumpulkan 26 pemain Socheroos julukan Australia Yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi berbeda Menurut pengakuan Graham Arnold, dia sempat kesulitan mengumpulkan 26 pemain Australia Yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi berbeda Terlebih Jackson Irvin dan kolega dilatih di klubnya masing-masing dengan cara yang tak sama Taukah Anda betapa sulitnya mengumpulkan 26 pemain yang bermain di seluruh dunia dalam kompetisi berbeda Mereka semua dilatih dengan cara yang sangat berbeda Keluh Graham Arnold Timnas Indonesia ditakutkan bernasib tragis seperti Vietnam jika ditinggal Shin Tae Yong Ketakutan ini muncul di media sosial menyikapi hasil minor squad Golden Stars julukan Vietnam di Piala Asia 2023 Vietnam sempat muncul sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia ketika ditangani Park Hang Seo pada 2017-2023 Park Hang Seo saat itu mengantarkan squad senior Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Berkat hasil positif yang didapat Vietnam racikan Park Hang Seo menembus peringkat 90-90 dunia Singkatnya pada awal 2023 Park Hang Seo resmi meninggalkan timnas Vietnam Tongkat estafet Park Hang Seo dilanjutkan mantan pelatih yang pernah mengantarkan Jepang juara Piala Asia 2000 Philippe Troisier Sayangnya pelatih asal Perancis ini gagal mempertahankan fondasi yang sudah dibangun Park Hang Seo Akibat rentetan hasil buruk ini Vietnam kehilangan 41,46 poin di ranking FIFA Alhasil Vietnam pun turun 11 posisi dari peringkat 94 ke 105 dunia Kisah sedih Vietnam di atas mendapat respons dari pencinta sepak bola tanah air Mereka tak mau apa yang dialami Vietnam juga dirasakan timnas Indonesia jika nantinya berpisah dengan Shin Taeyong Terima kasih telah menonton!